lo denger gak suara apa itu? kodok kodok itu kadang-kadang penipu dia bilang ketek 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 begitu kita nyebur dalam 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 kacong kacong selamat menikmati Terima kasih, Mas. Iya, musholla. Musholla. Makasih ya? Hei, balik lagi sama gue, Munir. Gue kekakak. Emang bener lagi ngerekam? Iya. Jadi kali ini gue mau konten lumpur, teman-teman. Kita main di rawa-rawa, sekalian herping cari blut. Wah, herping gue, herping. Kita herping, nih. Herpes, herpes. Herpes kali bukan herping. Nyakit. Beda, herpes. Herpes, herpes kenetika lah. Hermos. Hermos. Itu bar, tas. Itu tel, tas. Udah lah, apaan aja loh. Terimakasih loh. Yang pasti kita disini berpetualang ke kebon, teman-teman. Bukan alam ya, kebon. Back to nature. Back to nature. Nah, disini nanti kita bakalan banyak-banyak yang bening-bening di dalam. Emang? Iya. Kayak kulit keong. Kulit keong, udang. Itu kan bening tuh, kulitnya tuh. Nah, nih. Pohon apa nih? Kadaka ya? Mana? Ini. Iya, Pak. Kadaka kan yang di aquascape? Suplir itu, Meryl. Suplir. Suplir, beda. Suplir apaan? Oh, bukan. Kalau ini mah. Ini suplir. Kalau ini itu, tanduk rusak. Oh, tanduk rusak. Itu bisa nyurduk ya? Itu bener tuh. Oh, iya banyak tuh. Ini ambil. Yang orang. Beda, bukan buat aquascape, Meryl. Apa? Buat pager? Pager? Pager makan tanaman. Triknya matahari membakar kulit ini. Kadang, langkah kaki yang tertuju itu tidak sampai-sampai. Nah, ini kan nggak sampai-sampai tuh. Jalan mulai dari tadi. Sampainya kapan? Nah, jadi disinilah kita akan mulai membuat suatu konten. Kali ini kita main di alam, teman-teman. Lobang belut. Ini banyak. Dia dibatu. Bisa selasalah batu. Dibatu? Itu kan ada batu. Nih. Ini di dalam ini. Mana? Disini, pinggir. Ini kan ada selasalah lobang. Oh, disitu. Jadi, sebelum mau mulai, kita cari umpan dulu nih. Biasanya umpannya tuh ayam goreng. Mana umpannya, Pak? Udah di dalam, Pak. Oh, di dalam? Oh, di dalam. Naik apa dia ke dalam? Dia pakai bikini bottom. Bisa benar. Ini ada tiga. Satu, gue. Satu, lo. Satu, Bang Oji. Satu, Kang Macu. Iya. Lo pakai bubu aja. Lo pakai bubu aja. Bentar kalau ada belutnya tiga, jadi lo nggak mau. Apa-apa. Gue kan dapat gurame di sini. Oh, iya. Gak, iya. Gurame. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Tuh. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Udah tiga puluh menit. Kita tiga puluh menit. Udah kita tunggu nih. Lapan, baru sepuluh menit. Gak, iya. Oh, iya, iya. Lupa, lupa. Tuh. Tuh, kita lihat. Gak, iya. Udah dapet, yuk? Belum. Biasanya sih banyak udang. Belum? Tuh, udang dapet tuh. Udah dapet? Satu doang. Ternyata ampuh juga, ya? Iya. Berarti jangan di sini, ntar di sebelah sana aja. Ini udang. Kita lihat. Kita lihat. Ini udang. Udah dapet udang galah. Atau... Ini bekleknya nih kita? Belek sih, ini tuh udah hitam banget. Iya, beklek banget. Iya, guanya hitam ya? Nah, jadi di sini... Kita udah ada di lokasi nih. Bang, ini mau cari cerai atau belut? Cari cerai. Sebenarnya gue... Apa ya, tadinya gak niat nyari cerai sih. Sebenarnya gue niatnya nyari cewek. Ada uler. Ada uler. Di mana? Udah bangke. Uler teri udah bangke. Namanya uler bangke. Jadi yang namanya di sawah ya, katanya gitu. Ada uler juga, ada uler juga. Nah, yang penting kan kita di sini niatnya baik, kan ya? Betul. Kita gak ganggu. Jadi, inget di masa gue kecil, seperti pada tahun 95-an. Oh, 95-an. 95-an. Pada tahun 95-an yang lalu itu, gue masih anak-anak banget. Masih unyu-unyunya. Masih unyu-unyu sangat. Di waktu itu? Di waktu itu. Di waktu itu, teman-teman. Di waktu itu. Dan gue inget di mana kita masih SD, tukang nyarok-nyarokin ikan-ikan cere. Biasa di pinggir kali ya? Bukan pinggir kali niat. Kalau di Jakarta itu malahan kayak semacam, kayak di got-got kecil yaat. Oh, got-got kecil. Dikata got, tapi agak gedean, dikatanya gedean, tapi dikatanya kali, tapi kecil. Ya, itu sebutannya begitu dah. Pokoknya iya. Padahal kita lagi nyariin banyak-banyakin cere. Padahal bukan buat apa-apa niat. Buat apa? Ya udah buat di piara doang. Udah nyampe rumah ya kagak tau buat apa-apa. Oke. Nah, kalau sekarang-karang kita nyari cere itu ya buat ini, ya kan? Pakan. Pakan biasanya. Pakan. Nah, kadang ini juga pancing udah gue siapin, Bang. Gue mau cari lubang. Belut? Bukan lubang. Lubang belut apa nih? Lubang. Oke, langsung aja kita cari lubang. Lubang apa, Bang? Cere. 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 Ini cere ada lubang. Jadi kita cari lubang belut, teman-teman. Nah. Ini kita sisir daerah sini. Kita sisir. Tapi... Tapi... Cana apa? Striarta. Limbata. Mana? Tuh. Gak percaya. Ya kan? Tuh. Itu cakep itu. Cakep. Lalu masih kecil. Kau udah gede mah ya. Dijual Rp30.000. Langsung kita ngebolang-bolang lagi, Braden. Nah, beginilah kalau anak seribu pulau lagi bawa ember. Tuh. Tuh. Gak biasa bawa ember, ya. Lu mau ngebolang, ngebolang apaan? Nyari ini, cere, empan. Cere. Nyari lobang ya, Di? Lobang belut? Lobang. Lobang belut, mah. Nih. Tuh. Itu pancing? Itu. Cere? Bukan, udang. Udang? Tuh. Dicampur tuh. Udang dapet, cere dapet. Ini lagi banyak limbata, Bang. Limbata? Limbata kecil-kecil, ya? Limbata kecil-kecil. Oh, iya, iya, iya. Sorry, tadi yang dibilang si Munir, itu namanya Limbata, bukannya Triata, bukan? Kalau dikita bilangnya gabus. Dibilang gabus, ya. Kocolan bukan, sih? Kocolan apa, ya? Gabus juga, ya, Nir, ya? Gabus, gencilan. Oh, beda? Beda. Beda, jadi? Kalau kocolan segini. Oh. Kalau Kocolan ya kecil. Kocolan gitu? Bersi enak. Dapat apaan? Hah? Apa itu? Capung! Eh, buset! Dapet capung, dia. Terbangin, ya? Terbangin, terbangin. Lo denger nggak suara apa itu? Kodok. Kodok itu kadang-kadang penipu. Dibilang cetek, cetek, cetek. Begitu kita nyebur. Dalam, dalam, dalam. Dalam, dalam. Oke, teman-teman. Kita selusuri jalur sini, nih. Kalau tadi jalur tengah, kita nggak dapat lubang, ya? Kita pindah ke jalur belakang, nih. Belakang. Ini dia jalurnya. Ini sebenarnya sih, masuknya bukan persawahan, ya? Karena udah ada semen di sini. Iya. Jadi, sebutannya? Persemenan. 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 Ini ada pohon besar, di sini. Nah, nih. Di sini kita cari lubang, nih. Tadi di jalur tengah, nggak ada lubang sama sekali. Di sini mungkin ada, nih. Karena di sini enak nyarinya, nih. Contohnya gimana sih, kalau lubang itu? Karena ini dibatuh, mana? Masukin aja. Yang lubang ini kan bisa. Kalau nggak... Kalau bukan. Kalau bulut, ya ular. Doang, nih. Wah. Masalah ngomong ular. Ngomongnya sembarangan, dia. Kapok, loh. Emang nggak enak. Tadi gue dibilang ngomong sembarangan. Sekarang dibalikin. Ini apaan diomongin sama dia? Nangis-nangis. Nangis, minta duit sama siapa? Nah, mungkin di sini ada lubang, nih, teman-teman. Kita cari lubang-lubang belut. Nah. Tuh dia, tuh. Lobangnya tuh. Gede banget, tuh. Ada? Ada. Ini. Ya. Buat apaan? Ini bukan lubang, nih. Ya. Bukan jelung-jelung, tau nggak sih? Jelung-jelung? Tau. Masih kerabatan celek. Eh, celek. Bukan. Duyung. Nah, ini dia, teman-teman. Ikan julung-julung atau yang... Dia isinya? Besarnya itu ikan. Nggak, Cing. Ada ini ya, lubang belut, ya? Banyak, ada belut, ya, nih. Banyak, dia di batu-batu. Belutnya gede-gede. Gede jibol kaki. Gimana cara mancingnya? Masukin ke dalam batunya. Eh, lihat kanan-kiri. Biasanya, nih, di tempat seperti ini, kita harus lihat kanan-kiri di rumput-rumput, karena saru. Sama kayak warna hijau. Ini namanya daerah apa, Cing? Eh? Namanya daerahnya? Lebak wangi. Lebak wangi, ya? Jadi, tak... Jadi dulu nyari kutu air banyak sini, Cing? Nggak ada kalau kutu air. Kalau kutu air mungkin nggak ada sini, ya? Nggak ada, soalnya kan airnya... Ternyata misteri yang ada belum terpecahkan. Di sini dia terlihat ceria. Tapi begitu sampai di rumah... Dia menangis! Dia kembali lagi menangis. Bahkan hatinya itu... Terseduh-seduh! Terseduh-seduh bagaikan tertusuk duri. Duri apa itu? Duri-duri kehidupan! Hah! Sampai kemana? Temes, gue mau ngomong apa ini, Cing? Jadi, kita sambung lagi, ya? Sambung lagi? Part 2-nya di mana, nih? Di rumah, di rumah. Di rumah. Di rumah Marco. Di rumah Marco. Di rumah Marco. Kalau kemarin enak, ada yang digoreng. Sekarang mau goreng baby cana. Di rumah Marco, kita mau berdiskusi lagi. Berdiskusi? Tentang kehidupan. Yang semakin mengincup. Ngincup! Kehidupan sempit apa gimana? Mengincup. Hidup yang semakin mengincup. Perih! Perih! Perih!